Halo, saya Aris. Video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang mail merge. Nah, langsung saja. Sebagai contoh, di sini saya punya satu dokumen slip gaji karyawan. Ini contoh ya, contoh ngasal pastinya. Nah, yang namanya slip gaji karyawan, pastinya data di dalamnya ini variatif. Ada tanggal, nama, termasuk tentu saja gaji. Kita tahu dari video tutorial sebelumnya bahwa ada fitur Word yang bisa kita gunakan untuk mengambil data-data gaji ini dan kita masukkan ke dalam Word secara otomatis, yaitu dengan menggunakan fitur mail merge. Jadi langsung saja, sambil sedikit mengulang video tentang mail merge sebelumnya, di sini kita tinggal masuk ke mail links, select recipient, use unexisting list, lalu kita cari data Excel-nya, kebetulan saya simpan di folder lab. Di sini saya pilih data gaji, kemudian open, dan ok. Lalu kita tinggal mengganti field-field yang dibutuhkan ini dengan data yang sesuai. Jadi nama ini saya pilih nama, kemudian nick, kemudian ini jabatan, gaji, tunjangan, dan terakhir adalah total gajinya berapa. Kita lihat di preview dulu, datanya sudah masuk semua dan variatif. Nah dari video tutorial sebelumnya, kita juga tahu bahwa kalau sudah selesai, ini dengan mudah, kita tinggal mengklik tombol finish and merge, lalu kita pilih edit individual dokumen. Saya pilih all, dan hasilnya akan muncul satu dokumen baru yang berisikan hasil penggabungan datanya tadi. Nah seperti ini. Dan sampai sini sebetulnya selesai, jadi kalau hendak di print ya bisa ya. Tapi kalau misalkan dokumen ini hendak kita kirimkan lewat email, jelas ini tidak bisa, karena kan harus kita pisahkan satu per satu. Jadi mau nggak mau mungkin di cut, atau di hapus, atau bisa juga di sini pada saat kita menggunakan tombol edit individual dokumen, ini kita pilih dokumennya satu per satu. Cara ini bisa, tapi tentu saja sangat menyita waktu. Karena kita butuh hasil penggabungan dokumen, tapi dalam bentuk yang sudah terpisah. Nah ini yang akan saya bahas dalam video tutorial kali ini. Jadi gimana caranya kita bisa menggunakan fitur mail merge, tapi hasilnya nanti dokumen-dokumennya terpisah sesuai dengan datanya. Ini saya close dulu saja, dan tidak saya save. Nah solusinya, agar hasil mail merge ini akan tersimpan dalam dokumen yang terpisah, kita harus menggunakan makro. Kebetulan, saya menemukan satu website, ini nama websitenya, nanti saya tuliskan juga di deskripsi. Jadi di website ini, ada satu skrip makro yang bisa kita gunakan untuk keperluan ini. Ini skrip makronya sudah saya ambil ke sini. Kalau nanti rekan-rekan mau menggunakan, silahkan, free. Tapi ini atributnya jangan sampai dihilangkan ya, atribut dari pembuat aslinya. Ini saya gunakan, dan saya modifikasi sedikit di sini. Ini dok folder padnya, ini kan saya ganti dengan lokasi dok, biar tidak terlalu panjang, nanti nama kolomnya, kemudian dok filename, mungkin ini saya ganti dengan nama dok, lalu pdf folder pad, ini saya ganti saja dengan lokasi pdf agar lebih jelas, kemudian pdf filename, saya ganti dengan nama pdf. Nah saya modifikasi sedikit saja. Kemudian mungkin ini namanya juga, saya ganti biar lebih simple, mungkin mail merge to pdf, itu saja. Nah seperti ini, skrip yang akan digunakan. Jadi kalau rekan-rekan mau pakai, boleh nanti pakai yang ini, atau bisa juga ambil langsung dari website pembuatnya. Nah sekarang bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama, kita siapkan dulu datanya, dalam contoh di sini itu data Excel yang akan kita gunakan, yaitu data gaji ini. Nah pada data Excel ini, kita harus menambahkan 4 kolom baru, karena hasil mail merge-nya nanti akan disimpan dalam file-file yang terpisah, jadi kita harus tentukan nama filenya apa, dan disimpannya di mana. Nah bahkan yang menarik adalah, skrip makro ini juga bisa langsung menyimpannya dalam format pdf. Nah caranya, di sini kita tinggal tambahkan 4 kolom baru, namanya sesuai dengan yang ada di skrip ini, yaitu lokasi doc, nama doc, kemudian lokasi pdf, dan nama pdf. Jadi di sini saya buat satu kolom baru, yaitu lokasi doc, kemudian nama doc, ini untuk nama dokumennya dalam format word, serta lokasinya, kemudian kolom berikutnya lokasi pdf, ini nanti di mana kita akan menyimpan hasil pdf-nya, dan yang terakhir adalah nama file pdf-nya. Lokasi ini tentu saja bebas, bisa di manapun, sebagai contoh, karena di sini saya punya folder lab di drive D, jadi saya buat saja di sini mungkin satu folder baru, saya kasih nama doc, kemudian saya buat satu lagi, new folder, saya kasih nama pdf. Jadi di sini, saya tinggal masukkan D.2 backslash lab, kemudian doc sesuai dengan yang mau kita gunakan. Dengan cara yang sama, di pdf-nya pun, D.2 lab, kemudian pdf. Jadi nanti, hasil pengabungannya, dalam bentuk yang terpisah, untuk doc-nya akan disimpan di sini, yaitu di folder doc ini, dan untuk hasil pdf-nya, akan disimpan di dalam folder pdf, seperti itu. Nah sekarang untuk nama dokumennya, nama dokumen ini bebas, tapi karena dokumennya mau kita pisah, jadi mungkin kita bisa ambil dari data yang ada di sini, biar nggak salah kirim. Misalkan saya akan ambil nick dan nama, dengan menggunakan fungsi concatenate biasa, saya tinggal ambil datanya sama dengan, mungkin saya ambil nick dulu, jadi saya ambil nick, sampai dengan C2, kemudian done, saya pakai minus mungkin, dan lagi, dan baru berikutnya nama. Enter, jadi nanti nama untuk file doc-nya, itu akan seperti ini. Untuk file pdf, mungkin saya samakan juga, jadi saya salin saja formulanya, dan saya simpan di sini. Selesai. Tinggal kita auto fill ke bawah. Nah, selesai. Artinya nanti, hasil filenya, dalam bentuk terpisah, akan mengikuti nama file yang ada di sini, dan jangan lupa, penyimpanannya juga akan disimpan di folder, yang sudah kita siapkan tadi. Jika sudah, artinya data ini sudah selesai. Tinggal kita save, dan tentu saja harus kita close. Sekarang, kita buka kembali dokumen yang tadi, yaitu dokumen slip gaji kita. Sebelum kita mulai menyisipkan data-data untuk mail merge-nya, kita harus masukkan dulu script makro ini. Caranya, kita klik dulu file, lalu masuk ke option. Di bagian option ini, kita klik di bagian customize ribbon. kemudian di bagian kanan, di sini ada satu opsi yang tidak di unchecklist, yaitu developer. Ini kita checklist, kemudian oke. hasilnya, pada aplikasi Word ini, akan muncul satu tab baru, yaitu tab developer. Kita klik tab developer ini, nah, perhatikan di bagian kiri ini, ini ada satu tombol, namanya tombol perintah visual basic. Ini digunakan untuk membuka penyuntingan script-skrip kita, jadi tinggal kita klik saja tombol visual basic ini, sampai muncul jendela Microsoft visual basic for application. Nah, di bagian kiri, di sini mestinya akan muncul project, tinggal kita klik kanan, di sini, kemudian kita pilih insert, lalu kita pilih modul. Klik, sampai muncul satu jendela yang masih kosong. Nah, di jendela yang masih kosong ini, kita tinggal copy dan paste, script makro kita. Jadi, ini saya copy saja semuanya, kemudian saya paste ke sini. Nah, jika sudah, jendela Microsoft visual basic-nya ini bisa kita close, dan kembali lagi ke tampilan Word. Kita bisa save dulu, namun karena sudah ada script makronya, jadi nggak bisa kita simpan dalam format .docx biasa. Tapi kita harus simpan atau save dalam format Word macro enable. Langsung save as saja. Nah, pada jendela save as ini, di bagian save as type, ini kita pilih Word macro enable document. Artinya biar, kalau kita mau pakai ini, nggak usah copy paste lagi script berulang-ulang. Tinggal kita save, dan beres. nanti hasilnya, kita akan punya satu file dengan extension .m, karena sudah ada makro di dalamnya. Nah, sampai sini selesai. Tinggal kita jalankan saja, proses mail merge seperti biasa. Jadi, saya klik mailing, kemudian select recipient, use an existing list. Kita ambil data yang tadi, yaitu data gaji, yang sudah dimodifikasi. Klik OK. Dan, tinggal kita masukkan field-field yang dibutuhkan. Tanggal, nama karyawan, kemudian nick, lalu jabatan, ini gaji, lumayan banyak. Tunjangan, dan terakhir adalah total gaji. Sama dengan sebelumnya ya. Kita lihat previewnya dulu, ya, datanya sudah masuk. Nah, setelah selesai, jika biasanya kita lakukan finish and merge, lalu pilih edit individual dokumen, nah sekarang tidak. Tapi, kita akan jalankan skrip makro yang tadi sudah kita copy paste. Caranya, kita klik kembali tab developer, kemudian di sebelah visual basic ini, ada tombol namanya makro. Ini tinggal kita klik. Nah, perhatikan, ini adalah nama skrip yang tadi sudah kita masukkan. namanya mail merge to pdf. Kita pilih, lalu tinggal kita klik saja tombol run ini untuk menjalankan skrip makro tersebut. Jadi, saya klik run, dan prosesnya akan berjalan secara otomatis seperti ini. Selesai. Waktunya singkat ya, cepat sekali. Nah, hasilnya ada di mana? Nah, tadi di Excel kita sudah menentukan doc kita taruh di folder doc, dan pdf-nya kita taruh di folder pdf. Kita lihat apakah sudah ada atau belum. Jadi, saya masuk ke lab. Saya lihat di folder doc. Perhatikan, di sini sudah dibuatkan hasil pengabungan data ini dalam format word yang terpisah. Dan tentu saja di folder pdf, kita akan menemukan beberapa file pdf yang merupakan hasil pengabungan data juga. Jadi, kalau kita mau kirim slip gaji ini ke si Chris, berarti ini yang kita kirimkan. Saya coba buka, isinya seperti ini. Hanya data untuk si Chris saja. Saya coba buka yang Karen Gillan, dan sama. Demikian halnya dengan yang lainnya. Jadi, dengan adanya makro ini, ini sangat mempermudah, karena hasil pengabungan data mail merge-nya itu tidak disimpan dalam satu dokumen tunggal, tapi bisa kita simpan dalam dokumen yang terpisah seperti ini. Nah, sedikit tambahan mungkin kalau kita perhatikan, mungkin saya jalankan satu pdf, is, jalankan. Buka maksudnya ya. Saya buka satu pdf. Perhatikan di sini, ini untuk nominal gaji pokok, tunjangan, dan total gajinya, sebetulnya datanya sudah tepat diambil dari Excel, tapi sayangnya tidak ada pemisah ribuannya. Jadi, kalau kita lihat, apakah ini 400 ribu, 4 juta, atau 40 juta, susah bacanya ya, kecuali kalau teliti dihitung nolnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menambahkan pemisah ribuan pada dokumen hasil mail merge ini. Kembali lagi ke dokumen word kita, ini sebagai tambahan saja. Nah, field-nya kan ada di sini, yaitu di gaji pokok ini ya. Gaji pokok, tunjangan, dan total gaji. Kita bisa merubah format data tampilan untuk hasil mail merge ini. Caranya, di gaji pokok ini, kita klik kanan, lalu kita pilih, pilihan toggle field codes. Jadi, saya klik seperti ini. Nah, dalam mode penyuntingan field, kita tinggal ketikan backslash, kemudian masukkan pagar, lalu spasi, tanda kutip, koma 0 titik 0 0, dan tanda kutip lagi. Nanti mungkin saya akan menjelaskan pengaturan format untuk field feed mail merge ini dalam video yang terpisah. Cuman sementara kita ketikan dulu seperti ini. Lalu di tunjangan juga sama. Jadi, saya klik, klik kanan, lalu pilih toggle field codes. Langsung kita ketikan lagi. Yang sama, backslash. kemudian pagar, lalu tanda kutip, koma 0 titik 0 0. Tanda kutip lagi. Dan yang terakhir, total gaji juga sama. Klik kanan, toggle field code, backslash, bagar, kemudian tanda kutip, koma 0 titik 0 0. Dan selesai sampai sini. Kita lihat hasilnya. Klik preview result, dan perhatikan sekarang sudah ada pemisah ribuannya. Kita tinggal jalankan lagi makronya. Klik makro, langsung run lagi. Dia akan generate lagi secara otomatis. Kita lihat hasil penggabungannya. Saya buka salah satu saja. dan hasilnya sekarang nilainya sudah menggunakan pemisah ribuan. Ini sebagai tambahan saja. Nah, demikian caranya kalau kita mau menggunakan mail merge, tapi hasil mail merge-nya itu akan kita simpan dalam file-file yang terpisah. Mungkin saya akan coba contohkan satu lagi. Seperti kita ketahui, kemarin-kemarin ini 2 atau 3 tahun ada pandemi. Dan selama pandemi itu musim banget yang namanya online training. Dan kalau online, biasanya serta serikatnya juga dalam bentuk PDF digital. Nah, dengan menggunakan mail merge mudah. Tapi bagaimana caranya agar sertifikat itu berupa file-file tersendiri? Nah, kita bisa menggunakan cara dengan skrip makro ini. Jadi contoh, mungkin ini saya buka file. Ini yang saya gunakan pada video tutorial sebelumnya. Sebentar, ini saya close dulu. Ada sertifikat, nama, materi, tanggal, dan nomor sertifikatnya. Sama dengan sebelumnya. Jadi cara yang pertama, kita buka dulu datanya, yaitu data Excel-nya. Dalam contoh di sini, yaitu data peserta. Kemudian kita tambahkan juga kolom-kolom baru. Ada 4 kolom. Lokasi doc-nya apa. Nama doc-nya ini gimana kita. Ini saya gunakan nomor dan nama biar hasilnya rapih. Lalu lokasi PDF-nya di mana. Dan terakhir nama PDF-nya juga apa. Sama dengan sebelumnya. Setelah data pesertanya siap, kembali lagi ke Word. kemudian kita masuk dulu ke tab developer. Kita lihat di visual basic-nya. Klik tab project. Kemudian klik kanan. Insert. Lalu pilih module. Dan kita paste lagi script yang tadi. Seperti ini. Kita tutup. Jendela VBA-nya. Sekarang script makronya sudah masuk ke dokumen ini. Kita lihat di sini sudah ada ya. Mail merge to PDF. Berikutnya tinggal kita jalankan mail merge-nya. Klik mailing. Select recipient. Use an existing list. Lalu kita pilih data peserta. Oke. Dan tinggal kita masukkan seperti biasa. Insert merge field. Ini nama. Ini materi. Ini tanggal training-nya. Dan ini nomor sertifikatnya. Selesai. Preview result. Sudah benar ya. Step yang terakhir. ya tinggal jalankan lagi makronya seperti sebelumnya. Klik developer. Klik makro. Lalu kita klik tombol run ini. Kita tunggu sebentar. Selesai. Mari kita lihat hasilnya. Di dalam folder doc. Ini sudah ada folder sertifikat yang di-generate secara otomatis. dan PDF-nya pun tentu saja sudah ada di sini. Dengan nama yang sudah rapih juga. Mungkin saya coba buka salah satu. Seperti ini. Ini sertifikatnya punya si Paul. Saya coba buka lagi. Ini sertifikatnya punya Anthony Mackie dalam format PDF. Tentu saja. Ini sertifikatnya Robert Duni dan demikian seterusnya. Jadi dengan mudah kita bisa generate multiple PDF dengan data yang berasal dari tabel data Excel di mana dokumennya dalam contoh di sini itu sertifikatnya, template-nya ini kita buat di dalam aplikasi WIT. Dan demikian untuk video tutorial kali ini. Seperti biasa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton!